Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua Kami doakan semoga kita semua dalam keadaan baik Dan sehat-sehat saja Amin Kembali kita bertemu dengan topik elementary OS Kita telah menyajikan install dual boot dengan Windows Mengenal aplikasi bawaan elementary OS Connect ke Wi-Fi dan Autologin Sekarang setelah kita menginstall elementary OS Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan Pertama, kita melakukan update dan upgrade system Kita buka terminal Dan kita pastikan kode berikut Kodenya telah kami sertakan di deskripsi Tekan enter Kemudian masukkan sandi Lalu enter lagi Maka proses akan berjalan Proses update pertama ini berjalan cukup lama Namun di video ini kita percepat Bila ada pilihan yes dan no Maka ketikkan ya Dan enter Untuk menghapus teks di terminal Ketikan clear Sebenarnya kita juga bisa update dari pusat aplikasi Namun pengalaman kami Biasanya lebih lama dari Pia Terminal Jika ada update Maka akan ada notifikasi Dan tanda merah di pusat aplikasi Kita klik pusat aplikasi Setelah terbuka Kita klik tab pembaruan Dan klik pembaruan yang tersedia Kedua Kita install kodek multimedia dan pon microsoft yang free Namun kalibri dan kambaria Sepertinya tidak tersedia di paket ini Namun dengan mudah kita download dari penyedia pon Dan di installkan ke komputer Kita ketik atau pastikan kode berikut Jika keluar eula dari microsoft seperti ini Tekan tab Kemudian tekan enter Kita pilih yes Dengan menekan tombol panah kiri Dan enter Maka proses berlanjut Langkah ketiga Kita menginstall Synaptic Packet Manager Miliknya Ubuntu Yang menyediakan ribuan aplikasi Kita ketik Atau pastikan kode berikut Setelah selesai Maka di aplikasi Sudah tersedia Synaptic Packet Manager Keempat Kita install gdb Dengan perintah Sebagai berikut Setelah selesai Maka gdb telah tersedia di aplikasi Gdb berguna untuk penginstallan paket debian Namun pengalaman kami Gdb di elementari OS 6 Tidak dapat langsung memasang paket debian Berbeda dengan di linuk min Maka gdb dapat berjalan baik Namun pengalaman kami Jika tidak menginstall gdb di elementari Maka ketika menginstall paket debian lewat terminal Kadang terkendala Setelah empat langkah ini Kita restart elementari OS Setelah restart Kita dapat menambahkan aplikasi yang kita butuhkan Sebagaimana dalam video sebelumnya Kita ketahui Aplikasi yang disertakan Di elementari sangat minim Kita buka sinaptic Kemudian lewat sinaptic ini Kita bisa menginstall Seperti LibreOffice Yang merupakan program perkantoran Seperti Microsoft Office OpenOffice tidak tersedia Karena memang Pengembangan OpenOffice Sudah dapat dikatakan mandek Jika ingin Pengolah kata yang ringan Bisa dengan abi word Untuk lembar kerja mirip Excel Bisa memakai Gnumeric Namun jika sudah mengistall LibreOffice Keduanya tak perlu lagi Untuk edit gambar Bisa dengan Gimf Yang mirip dengan Photoshop Untuk mengedit gambar pektor Adalah Inkscape Inkscape ini Seperti Adobe Illustrator Untuk mengedit dan memproduksi video Adalah Garden Live Untuk membuat modeling 3 dimensi Adalah Blender Blender ini juga bisa membuat animasi Sudah banyak film animasi Yang diproduksi dengan Blender ini Semua ini Dan berbagai aplikasi lainnya Dapat dengan mudah Kita tambahkan dari sinaptic Untuk praktek Kita instalkan Firefox Kita klik Firefox Pilih tandai untuk dipasang Dan klik terapkan Maka Firefox akan di install Dapat kita lihat Sudah ada Firefox di aplikasi Untuk menginstall Firefox Kita pilih Firefoxnya Kemudian kita kitab paket Dan pilih tandai untuk dicabut Atau tandai untuk dicabut habis Pilihan ini juga ada Kalau kita klik Atau klik kanan Kotak Firefox di list sinaptic Selanjutnya Kita klik terapkan Dan Firefox pun dihapus Oke demikian dulu Kawan-kawan sekalian Bagi yang menginginkan Tombol minimize Dijendela pada elementary OS Nanti akan kita buatkan videonya Dan video lainnya Sekitar elementary OS ini Terima kasih sudah menonton Mohon maaf atas kekurangan Jika suka silahkan like Share dan subscribe Bagi yang belum Mengajar undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton